Intro PSG kalah saat Messi pakai nomor punggung 10 Lionel Messi mengenakan nomor punggung 10 untuk pertama kalinya di PSG Nes Parisi yang kemudian kalah dari Nes Di PSG, Messi sebelumnya diberi nomor punggung 30 Sementara itu nomor punggung 10 resmi dimiliki oleh Neymar Namun Lionel Messi mengenakan di laga PSG melawan Nes Karena Neymar sendiri absen pada laga tersebut Mengenakan nomor punggung 10, Messi tampil kesulitan Yang tak bisa menjebol gawang Nes selama 90 menit Dan pemenang laga ini harus dicari lewat adu penalti Setelah tidak ada waktu tambahan 2x15 menit Dalam tendangan adu keberuntungan ini PSG kalah dengan skor akhir 5-6 Dan gagal melanjutkan perjalanan di ajang Piala Perancis Timnas Italia dihadapkan pada beban Liga Domestik Jelang Playoff Piala Dunia Presiden Federasi Sepak Bola Italia yakni Gabriele Gravina Mengakui ia ingin menghentikan sementara kompetisi Serie A Italia Untuk laga putaran Playoff Piala Dunia Timnas Italia pada bulan Maret mendatang Hangat tetapi sang Presiden menjelaskan hal itu sangat sulit terjadi Lantaran penyaknya daftar jadwal padat yang harus dimainkan tim-tim Serie A Italia Italia harus berjibaku pada laga hidup mati di Playoff Piala Dunia 2022 Nantinya mereka akan menghadapi Makedonia Utara, Portugal ataupun Turki Jika ingin berpartisipasi dalam kejuaraan Qatar pada musim dingin mendatang Partai Kontra Makedonia Utara bakal berlangsung 24 Maret mendatang Dan sang Presiden sangat berharap sang Biru dapat bangkit dari keterburukan Setelah giga lolos pada Piala Dunia 2018 yang lalu Bill John gagal gabung bersama Bordox Nasib Bill John semakin tak jelas saja setelah menolak pindah menuju Perancis Meskipun sudah mendapatkan tawanan sejak pekan yang lalu Namun tidak ada perkembangan terkait diskusi antara Bill John dengan Bordox Hingga akhirnya kini muncul kabar terbaru bahwa kesepakatan itu gagal tercapai Dikutip dari Mirror, Bill John menolak proposal pemain zaman Bordox Karena klub tersebut tidak bisa menjamin kesempatan bermain untuknya Dengan batalnya kesempatan ini, maka Bill John dipastikan masih akan bertahan di Manchester United Hingga akhir musim 2021-2022 ini Neki tanggungkan kerjasama dengan Masun Greenwood Skandal kekerasan pada perempuan yang dilakukan oleh Masun Greenwood berimbas fatal Neki perusahaan besar aparel sepak bola menanggungkan kerjasama dengannya Kasus kekerasan seksual yang dilakukan Greenwood langsung disorot oleh Neki Raksasa aparel asal Amerika yang menjadi sponsornya itu Dinyatakan telah melakukan kerjasamnya dengan pemain asal Inggris tersebut Masun Greenwood masih ditahan oleh kepolisian greater Manchester pada minggu waktu setempat Striker muda milik Manchester United itu ditahan atas kasus pelecehan Bukan pemerkosaan dan juga kekerasan kepada seorang wanita Gara-gara Greenwood, J.C. Lingard betul tinggalkan Manchester United Sebelum kasus Greenwood, terkait dukaan pemerkosaan dan juga kekerasan muncul Lingard adalah salah satu pemain yang bakal dilepas Manchester United pada jendela bursa transfer Januari Dikutip dari Mirror, Newcastle United dan juga J.C. Lingard sudah memiliki kesepakatan pribadi Menurut pemberitaan The Athletic, Manchester United dan juga sang pelatih yakni Rangny Juga sudah memberikan lampu hijau kepada J.C. Lingard Untuk bisa pergi dengan status pinjaman demi mendapatkan manit bermain secara reguler Akan tetapi keberkian Lingard dari Old Trafford itu urung terjadi Setelah kasus yang dialami oleh Greenwood kini berbuntut panjang Dalam laporan The Telegram, situasi yang terjadi pada masalah Greenwood menjadi salah satu faktor Di balik Manchester United tidak bisa meminjamkan J.C. Lingard pada saat ini Lingard yang ketahui memiliki posisi yang sementingan Masun Greenwood Jadi ia akan mengisi posisi yang sementara ditinggalkan oleh Masun Greenwood tersebut Tak mampu kejar deadline, Liverpool gagal rekrut Fabio Carvalho Upaya salah satu raksasa Liga Inggris yakni Liverpool untuk berkrut bintang muda milik Fulham Yakni Fabio Carvalho dikabarkan menamui kegagalan Seperti yang diberitakan sebelumnya akhir pekan kemarin Liverpool dikabarkan melayangkan tawaran senilai 5 juta pounds kepada Fulham Untuk bisa memboyang Carvalho ke Anfield Stadium Fulham sempat menolak proposal tersebut karena meminta bayaran yang jauh lebih tinggi Namun klub divisi championship tersebut akhirnya bersedia melunam Sayangnya berkes yang diajukan Liverpool kepada EFL tidak bisa diproses Karena diterima ketika deadline sudah melewati batas Padahal Carvalho sendiri sudah melakukan tes medis dan sepakat pindah menuju Liverpool Terlepas dari kegagalan ini, The Times mengklaim bahwa Liverpool dan juga Fulham Besar kemungkinan bakal menjalin kesepakatan terkait perjanjian prakontrak dengan Carvalho Artinya jika semua pihak sepakat maka Carvalho masih akan bergabung dengan Liverpool pada Juli 2022 nanti Resmi Frank Lampard kini jadi pelatih baru Everton Legendas Chelsea Anu Frank Lampard kini resmi telah menjadi pelatih baru bagi Everton Penunjukan Lampard ini diumumkan oleh pihak Everton pada hari Senin kemarin Yang masuk menggantikan posisi yang sebelumnya diisi oleh Rafa Benitez Dalam situs resminya, Everton memastikan bahwa Frank Lampard akan dikontrak selama 2,5 tahun Lampard nanti juga akan langsung menangani The Tovis ketika klub tersebut bersuat dengan Danford di ajang FA Cup Usia resmi ditujuk sebagai pelatih baru Everton Frank Lampard kini pun anggap bicara Ia mengaku senang bisa mendapatkan kesempatan melatih The Tovis Manchester City resmikan transfer Julian Alvarez dari River Plate Klub kaya raya lika Inggris yakni Manchester City mengumumkan Bahwa mereka secara resmi telah berhasil memboyong Julian Alvarez dari River Plate Kini Manchester City akhirnya resmi mengumumkan bahwa mereka telah memenangkan perpuran dari Julian Alvarez Hanya saja mereka tak mengumumkan berapa duit yang harus dikeluarkan untuk memboyong pemain asal Argentina tersebut City hanya menyatakan bahwa sang penyerang manakan kontrak jangka yang panjang Sementara itu untuk saat ini ia tidak akan bergabung dengan Manchester City Dan akan tetap bertahan di River Plate hingga musim ini berakhir Barcelona resmi amankan Aubameyang di menit-menit akhir bursa transfer Upaya Barcelona untuk mendatangkan Aubameyang kini berakhir bagus Masa sul-grana kini resmi memenang sang pemain di menit-menit akhir bursa transfer Proposal awal Barcelona adalah mengkat Aubameyang sebagai pemain pinjaman hingga akhir musim ini Namun rencana itu diubah dengan menyekil statusnya menjadi permanen Jurnalis Italia yakni Fabrizio Romano menyebutkan bahwa Aubameyang telah menyelesaikan seranggaan tes medis bersama Barcelona Dan siap meninggalkan Arsenal UC diasingkan oleh pelatih Mikkel Arteta Aubameyang akhirnya pindah menuju Barcelona dengan status free transfer Kabarnya ia akan dikontrak selama 6 bulan dengan opsi berpanjangan selama 1 tahun Newcastle United resmi pulangkan back milik Britain Klubik Inggris yakni Britain menyentuhi kesepakatan sebesar 13 juta bonds Atau sekitar 250 miliar rupiah Dengan Newcastle United untuk memulangkan back tengah mereka yakni Danburn Danburn diketahui pernah menimpa ilmu di Akademi Newcastle United Dan sekarang dia akan kembali untuk memperkuat lini pertahanan mereka Britain sendiri diketahui sebelumnya telah menolak tawaran sebesar 7 juta bond Dari Newcastle United untuk mendapatkan back sentral berusia 29 tahun tersebut Liverpool resmi lepas naat Philippe menuju Burnham Publik Inggris yakni Liverpool mengumumkan bahwa back tengah mereka yakni Nathaniel Phillip Kini resmi pindah menuju Burnham Natpilip diketahui telah tekan kontrak baru bersama Liverpool pada musim banas kemarin Namun ia mengaku ingin pergi dari Enfield Stadium demi mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak Kini doanya telah dikabulkan oleh Zarkengklom Liverpool kini resmi melepasnya menuju Burnham Namun meski dengan status peminjaman saja Ia diketahui sempat mendapatkan kesempatan bermain secara reguler pada musim yang lalu Saat para back-in di Liverpool berguguran mengalami cedera Namun kini posisinya tersisihkan lagi Josefier Silva naik pulih dari cederanya Juventus resmi pinjamkan Aaron Ramsey menuju Glasgow Rangers Klub Rasasa Skotlandia yakni Glasgow Rangers akhirnya merampungkan proses peminjaman gelendang Aaron Ramsey dari tim seri A yakni Juventus Beberapa saat sebelum jendela bursa transfer resmi ditutup Lewat alaman resmi mereka, Mega Rangers maupun Juventus menyatakan Bahwa Ramsey akan menjalani masa peminjaman hingga akhir musim 2021-2022 ini Meski tadi sebutkan secara detail akan tetapi media-media menyebutkan Bahwa Rangers memiliki opsi untuk mempermanenkan sang pemain pada akhir musim nanti Ramsey pun mengaku sangat gembira bisa menuntaskan proses kepindahan dari Juventus menuju Rangers tersebut Eks pemain Arsenal itu mengaku telah menolak tawaran dari klub yang lain Demi bisa pindah menuju Glasgow Rangers Brentford tersebutkan kedatangan Christian Eriksen Christian Eriksen kini kembali menuju Liga Premier Inggris Gelendang asal Denmark itu bergabung dengan Brentford di hari terakhir bursa transfer Januari Lewat situs resminya, Brentford mengumumkan transfer dari Christian Eriksen Gelendang berusia 29 tahun itu sudah menentaskan tes medis Dan menandatangani kontrak sampai akhir musim 2021-2022 Eriksen pun diketahui bukan pemain asing bagi sang pelatih Brentford yakni Thomas Frank Sebelumnya Eriksen pernah dilatih oleh Thomas Frank saat ia masih membela tim last Denmark O17 Everton Resmir Rambungan transfer di Le Alli Everton dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan pihak Tottenham Hotspur untuk bisa mendatangkan gelendang tengah di Le Alli pada jendela bursa transfer musim dingin Menurut jurnalis Italia yakni Fabrizio Romano Everton sekarang telah setuju dengan Tottenham Hotspur untuk bisa mendatangkan Dele Alli Pakar transfer asal Italia itu mengklaim pelatih baru Everton yakni Frank Lombard menjadikan Dele Alli sebagai prioritas setelah berhasil mengamankan kesepakatan pinjaman untuk gelendang Manchester United yakni Donny van derby Jurnalis di Telegraph yakni Matlam mengatakan bahwa penyerang itu akan tiba dengan status bebas transfer dan Everton wajib membayar sebesar 10 juta pun setelah Dele Alli berhasil memainkan 20 pertandingan Namun kedatangan Dele Alli secara permanen menjadi dilema tersendiri bagi Donny van derby Pasalnya mereka berdua mempunyai posisi bermain yang sama Ini adalah berita bola kali ini Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya Untuk linknya ada di kolom deskripsi Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini Biar teman kamu tidak kutat tentang berita bola Dan akhir kata What's out Terima kasih telah menonton